Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengulas Cara memindahkan akun OVO ke ponsel yang lain Oke untuk teman teman disini buat kalian yang mungkin kehilangan ponsel Ataupun nomor HP nya hilang dan sudah tidak aktif Untuk caranya tidak seperti itu ya Jadi disini saya akan berikan step by step Untuk yang masih memiliki nomor aktif di aplikasi ataupun akun OVO nya Oke untuk caranya seperti ini Jadi disini kalian tinggal masuk ke dalam aplikasinya Oke silahkan kalian boleh menggunakan nomor ponsel yang terdaftar di HP yang lain Ataupun boleh dipasangkan juga pada perangkat ini ya Namun disini keadaan yang saya login disini Nomor ponsel yang saya gunakan di akun OVO nya tidak terpasang di ponsel ini Untuk caranya seperti ini tinggal pilih kalian setuju terlebih dahulu ya Isinkan aplikasi yang saya digunakan dan isinkan keseluruhan dari notifikasi perisianan aplikasi OVO nya Lalu disini tinggal pilih ke menu lanjut di bawah Oke tinggal kalian inputkan nomor ponsel terdaftar di akun OVO nya 83837 Oke seperti ini kemudian pilih lanjut Kemudian disini akan digunakan ke nomor WhatsApp ya Kita pilih kirim ke nomor WhatsApp Oke tinggal kalian nanti cek saja nomor WhatsApp nya Kita akan tunggu notifikasi selanjutnya Nah disini WhatsApp verifikasi telah dikirim Klik link verifikasi yang telah kami kirim via WhatsApp ke nomor tersebut Oke jadi disini buat kalian yang mungkin nomor WhatsApp nya Ataupun nomor tersebut tidak terdaftar di WhatsApp Untuk step nya seperti ini Jadi untuk alternatifnya Kalian boleh langsung klik link yang terkirim pada nomor WhatsApp ini ya Namun jika kalian tidak menggunakan nomor WhatsApp nya Tinggal kalian tunggu sampai detiknya selesai Kita akan menunggu terlebih dahulu ya Jadi ini alternatif untuk kalian Yang mungkin nomor ponselnya tidak terdaftar di aplikasi WhatsApp Oke disini kita akan menunggu sampai Ini ya detik terakhir Kita akan coba menggunakan metode yang lain Barangkali bisa Ya disini tidak ada menu notifikasi yang lain Nah hanya kirim ulang ataupun mengganti nomor Kita coba kirim ulang Ya apakah ini metodenya hanya menggunakan nomor WhatsApp Ataupun bisa menggunakan yang lain Oke disini hanya menggunakan WhatsApp Kita akan coba kembali ya Nah kita akan coba ulang Kita akan coba lanjutkan Oke tidak bisa kita harus menunggu 90 detik kembali ya Coba kembali Nah kita akan tunggu terlebih dahulu ya Oke kita akan coba verifikasi ulang Dan disini sudah saya daftarkan ke akun WhatsApp ya Kita akan klik kirim Nah disini nanti akan muncul Oke diatas ada link verifikasi yang muncul dari aplikasi OVO ya Kalian klik saja notifikasi yang muncul dari WhatsApp Lalu tinggal kalian klik seperti ini Nah otomatis akan masuk ke halaman tampilan security code Tinggal kalian inputkan pinnya Ataupun pin security code di aplikasi OVO yang kalian miliki Oke kita sudah meng-inputnya Dan kita akan dilakukan ke halaman selanjutnya Ya disini sudah masuk ya Kita lihat nanti Nah jadi disini ini adalah akun OVO yang saya miliki Dan ini sudah berhasil masuk Untuk metodenya seperti itu Buat teman-teman Ya mungkin kalau masih ada beberapa pertanyaan Silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye Sampai jumpa kembali di video selanjutnya 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 Sampai jumpa kembali di video selanjutnya